Intro Mari kita sambut Pesta Demokrasi dengan suka cita Satu suara menentukan Indonesia 5 tahun mendatang Bersama Polri, kita ciptakan pemilihan Pemilu yang tertib, aman, damai, dan bermertabat untuk Indonesia Hormati pilihan kawan, lapang dada atas kemenangan lawan Karena kita semua bersaudara, satu bangsa Indonesia Pemilu adalah kesempatan bagi kita untuk bersatu dalam semangat Membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik Utamakan kepentingan bangsa dan merawat peradaban bangsa Sebagai tanggung jawab bersama Jadikan demokrasi sebagai alat mencapai kesejahteraan rakyat Dan keselamatan dunia akhirat Salam presisi Jadikan demokrasi sebagai alat mencapai kesejahteraan rakyat Jadikan demokrasi sebagai alat mencapai kesejahteraan rakyat Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia Setelah Soekarno-Hatta memproklamirkan Kemerdekaan Republik Indonesia Pada 17 Agustus tahun 1945 Indonesia memasuki fase baru sebagai sebuah negara Segala unsur untuk mempertahankan kemerdekaan Dan menjalankan fungsi negara mulai dibentuk Salah satunya lembaga kepolisian Indonesia Serta sistem pendidikannya Maka pada 29 September tahun 1945 Presiden Soekarno menetapkan Raden Said Sukanto Cokrodyatmojo Sebagai kepala kepolisian negara Republik Indonesia Presiden Soekarno berpesan Agar Raden Said Sukanto Cokrodyatmojo Membangun kepolisian nasional Dan mengubah mental serta sistem kepolisian kolonial Kepada sistem kepolisian nasional Dididikanlah akmil, kemudian dididikanlah Angkatan Akademi Kepolisian, dan seterusnya Rupanya ya memang sudah ada rakyat-rakyat terlatih pada saat itu Entah namanya peta, kemudian kalau di dalam catatan sejarah yang ada di kita Cuma mengatakan ada polisi istimewa Artinya kan rakyat terlatih pada saat itu sudah ada instansi, sudah ada organisasi yang mendidik mereka Memunculkan cikal bakal berdirinya lembaga-lembaga pendidikan formal Baik sebagai lembaga pendidikan formal yang diperuntukkan untuk masyarakat luas Seperti perguruan tinggi, umsas, dan lain sebagainya Pendidikan formal untuk mendidik Mendidik dalam tanda petik Calon-calon birokrat atau perangkat tertentu ada akademi militer Calon tentara, kemudian akademi akatan udara yang dihacu cita juga Termasuk akademi kepolisian Republik Indonesia Mungkin pada saat itu masih akri atau apa Dan saat itu karena namanya pendidikan dan latihan Belum terpikir bahwa ini calon pendidikan bintara, tamtama, atau perlira Tapi yang jelas ini adalah pendidikan polisi Metamorfosis pembagian pendidikan kepolisian dan sejarah pembentukan akpol Embryo rakyat terlatih Saat masa revolusi fisik tengah berlangsung Kepala Kepolisian Negara Jenderal Sukanto Cokrodiatmojo Broto Murdokusumo Bustami Aman dan Joyodirjo Serta beberapa guru besar terkemuka saat itu Menyadari bahwa dalam alam kemerdekaan Kepolisian Indonesia memerlukan perwira-perwira yang berpendidikan akademis Pada tahun 1945 Sekolah Polisi Negara Republik Indonesia didirikan di Sukabumi Sebagai cikal bakal apol Sekolah ini mengambil alih pendidikan kepolisian dari penjajah Jepang Yang sebelumnya bernama Jawa Keisatsu Gaka Maka penegaan hukum dan ketertiban rakyat menjadi sesuatu yang prioritas Sehingga beliau mendukung Mendukung berdirinya sebuah lembaga pendidikan kepolisian Itu bukan untuk siapa-siapa Ya selain untuk bagaimana kita menjadikan sebuah negara yang berdaulat Negara yang ketip, negara yang patuh hukum Dan ini menjadi impian ya Impian para funding funder Dan pada saat ini kalau boleh jujur ya Kami yang menikmati Pada saat itu adalah masih situasi peperangan Proklamasi baru saja digaungkan Kemudian kita masih dalam periodisasi transisi Tentunya yang namanya lembaga pendidikan pun tidak se-idil yang diharapkan Artinya sangat memungkinkan Agresi Belanda yang pertama Yang kedua itu membuat situasi pendidikan tidak kondisi Para taruna angkatan pertama dan kedua Yang dikenal sebagai angkatan parikesit Menjadi taruna yang beberapa kali diterjunkan Untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Selain mendapat pengetahuan dari materi yang diajarkan Dan mereka juga mendapatkan pengalaman yang jauh lebih berharga Yakni terlibat langsung dalam kancah perang kemerdekaan melawan Belanda Perang masih berkecamuk hingga Indonesia diakui kemerdekaannya pada 27 Desember tahun 1949 Akademi kepolisian saat itu sempat berpindah-pindah tempat ke berbagai kota Sukabumi, Magelang, Yogyakarta, dan Jakarta Menyesuaikan dengan kondisi saat itu Latar belakangnya pertama memang sekolah di Mertoyudan atau SPN Mertoyudan itu Cikal bakalnya adalah ketika terjadi pemindahan SPN atau sekolah polisi negara Dari Sukabumi ke Mertoyudan Karena ada dua bagian atau tingkatan Pertama bagian tingginya Dari Sukabumi dipindah ke Mertoyudan Kemudian bagian rendahnya dipindah ke Gunung Bulut Hal ini karena kan terjadinya konflik antara pasukan Inggris dengan pasukan Indonesia Dan juga dicampuri oleh tentara Belanda atau Nika Di Mertoyudan juga sebetulnya tidak terlalu lama Karena memang terjadi kles dengan pasukan Belanda pada saat itu Sehingga hanya dipindahkanlah ke Ibu Kota RI Yaitu waktu itu di Yogyakarta Di sekitar Ambarukmo Nah pendidikan di sana juga akhirnya tidak terlalu lama Karena memang terjadi yang disebut agresi militer kedua Belanda Ke Yogyakarta sehingga akhirnya dipindahkanlah semua ke Jakarta Nah Akademi Polisi di Jakarta Pada akhirnya berubah menjadi PT IKA Sementara ketika terjadi pertikaian dengan Belanda Hingga akhirnya Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan tahun 1949 Ternyata pendidikan di Yogyakarta kemudian ditutup Dan semua akhirnya dipusatkan di Sukabumi Nah namun pada saat itu berarti ada dua sistem pendidikan Di Sukabumi sebagai sekolah polisi negara Baik untuk perwira dan juga untuk kelas bawah Ada lagi satu lagi adalah PT IKA Yang memang berdiri sendiri untuk pendidikan profesionalnya Nah di Sukabumi sendiri kemudian berubah kembali menjadi SAK Karena terkait dengan perubahan organisasional Antara awalnya dari di bawah kepolisian dari bawah dalam negeri Berubah menjadi berdiri sendiri Jadi sebagai pimpinannya adalah Menpangak Jadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Tahapan pemilu damai 2024 sudah dimulai Sebuah ajang pesta demokrasi terbesar di Indonesia Melalui operasi mantab berata Laksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab Tingkatkan sinergitas dan soliditas antara seluruh personil pengamanan Olri Presisi berkomitmen mengamankan pemilu agar berjalan aman dan damai Dengan tetap menjaga netralitas Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Hingga terpilihnya pemimpin baru Demi Indonesia maju Bersama seluruh komponen bangsa Polri berkomitmen untuk mengamankan seluruh rangkaian tahapan pemilu 2024 Dengan tetap menjaga netralitas Mari kita bersinergi untuk terciptanya pemilu yang damai Aman, sejuk, dan bermartabat Salam Presisi Untuk Akademi Angkatan Kepolisian Sebetulnya pendirian awalnya di Sukabumi Karena berdasarkan surat resminya bulan Mei tahun 1965 diputuskan untuk mendirikan Akademi Angkatan Kepolisian di Sukabumi Nah kemudian peresmian sendiri dilakukan oleh Menpangak Saya itu Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Itu pada tanggal 1 Oktober 1965 di Sukabumi Jadi inilah salah satu cikal bakal lahirnya Akademi Kepolisian yang ada di Indonesia Nah meskipun begitu di Sukabumi itu hanya berlangsung satu tahun saja Artinya sekitar bulan Desember 1966 Akademi Angkatan Kepolisian ini berubah menjadi Akabri Kepolisian Nah untuk prosesnya sendiri itu berlangsung di bawah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada masa itu Nah kemudian berselang beberapa tahun Sukabumi cukup lama itu sekitar tahun 1980 Akabri Kepolisian itu membuat bangunan-bangunan baru di Semarang Yang kemudian memang dimaksudkan untuk pemindahan dari Sukabumi ke Semarang Nah terjadilah pemindahan ketika bangunan itu telah siap Nah Sukabumi sendiri kemudian dijadikan sebagai pusat pelatihan para perwira Atau kita sebut dengan secapa kolri Nah di Semarang Akabri Kepolisian itu berlangsung sekitar 5 tahun Karena pada tahun 1985 kemudian dirubah kembali menjadi Akademi Kepolisian Nah jadi sebetulnya cikal bakal awal terjadinya Akademi Kepolisian itu dari Sukabumi Meskipun berubah nama menjadi Akabri Polisi Dan dilanjutkan kembali sebagai Akademi Kepolisian di Semarang pada tahun 1985 Bahwa Sukabumi ini adalah tempat pusat pendidikannya polisi Mulai dari zaman Belanda, zaman Jepang, dan zaman Republik juga merupakan tempat pendidikan kepolisian Yang namanya dikenal dengan SAK atau Sekolah Angkatan Kepolisian Namun begitu dibentuknya Akademi Angkatan Kepolisian ini Diturunkanlah nama itu dan diangkat nama baru di pusat pendidikan ini menjadi Akademi Angkatan Kepolisian Karena di masa revolusi fisik perang banyak terjadi di kota Sukabumi Maka Jendral Sukanto memerintahkan kegiatan pendidikan beralih ke Mertoyu dan Magelang Maka pada tanggal 17 Juni tahun 1916 146 didirikan Polisi Akademi kemudian berganti menjadi Akademi Polisi. Sekolah tersebut diresmikan menjadi Akademi Polisi Mertoyudan. Akademi Polisi di Mertoyudan diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Lalu diangkatlah pembantu Komisaris Besar Polisi Subarkah sebagai Kepala Sekolah Polisi Negara Republik Indonesia. Pada akhir September tahun 1946, Akademi dipindahkan dari Magelang menuju ke Yogyakarta. Ketika kita berbicara tentang Soekarno dan Sisutan Hamengkobono, kesembilan di era itu, pasti ada polisi di situ, pasti ada tentara di situ, pasti ada akademisi di situ. Nah, ini yang maksud saya adalah bahwa sejarah itu mix ya. Kita tidak boleh terkotak di dalam satu pohon tertentu, tapi kita berada di sebuah kawasan yang namanya Taman. Sejalan dengan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Maka Akademi Polisi turut dipindahkan ke Jakarta seliring dengan perpindahan pusat pemerintahan dari Yogyakarta ke Jakarta. Dan namanya diubah menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PT.IKA. Dengan Ketua Dewan Guru Besar, dijabat oleh Profesor Mr. Joko Sutono SH. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Sekolah Angkatan Kepolisian berubah nama menjadi Akademi Angkatan Kepolisian yang diresmikan oleh Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Inspektur Jenderal Polisi Sucipto Judodi Harnco. Dengan dikeluarkannya ke Pres Republik Indonesia nomor 185 pada tanggal 16 Desember tahun 1965 tentang peresmian berdirinya Akabri. Maka secara administratif Akademi Angkatan Kepolisian atau AAK yang baru saja diresmikan tanggal 1 Oktober tahun 1965 berubah nama menjadi Akabri bagian Kepolisian. Akan tetapi perubahan nama tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 16 Desember tahun 1966. Lulusan 69 sampai 79 ini melaksanakan pendidikan di Sukabumi ini. Sehingga Akabri bagian Kepolisian itu ada sekitar 11 angkatan yang melaksanakan pendidikan di Sukabumi ini. Nah selanjutnya di tahun 80 ini ada pertukaran sehingga dari Akabri yang di Sukabumi ini bertukar tempat dengan secapa Polri yang berada di Semarang. Nah sehingga saat ini Akademi Polisian ini berlokasi di Semarang. Nah tentunya dengan metamorfosis yang cukup panjang ini, nilai-nilai fundamental ini juga ditanamkan secara turun-temurun. Semua pendidikan berjalan lancar, instruktur-instruktur, dosen-dosen, waktu itu masih banyak yang didatangkan dari Jakarta. Memang sebagian ada yang dosen-dosen untuk latihan-latihan militer dan latihan kepolisian, itu memang sudah dipunyai oleh LAK. Tapi karena ini Akademi adalah pendidikan akademis, sehingga kita banyak bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Kejajaran, dan pejabat-pejabat teras di Mabes Polri secara rutin memberikan mata pelajaran di Akademi Angkatan Kepolisian di Sukabumi ini. Ini secara bertahap kita bisa menyelesaikan pendidikan. Semboyan kebanggan Polri yakni Triberata lahir dari Akademi Kepolisian. Pertama kalinya Triberata diucapkan. Pembawa gagasan Triberata adalah Profesor Dr. Joko Sutono, lalu sering diucapkan oleh Dr. Andes Suparno Surya Atmaja. Semula Triberata hanya dianggap sebagai ucapan kaul bagi calon-calon perwira kepolisian yang meninggalkan almamaternya guna mengabdi kepada masyarakat Nusa dan bangsa. Pada awal tahun 1980, Akabri bagian kepolisian dipindahkan ke Kota Semarang, Jawa Tengah, tepat di Hari Bayangkara yang ke-34. Akabri bagian kepolisian di Semarang diresmikan penggunanya oleh Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Awaludin Jamin MPA. Di Marbada saat itu, Gubernur Akpol dijabat oleh Mayor Jenderal Polisi R. Sutrasno. Selanjutnya pada tahun 1985, dilaksanakan peresmian peralihan dari Akabri bagian kepolisian menjadi Akademi Kepolisian atau disingkat Akpol berdasarkan Skep Kapolri Nopol Skep 361 1 Romawi 1985 pada tanggal 24 Januari 1985. Pengajuan Akademi Kepolisian sebagai lembaga tersendiri di luar Akademi Abri. Akhirnya mendapatkan solusinya ketika SK Kapolri nomor Pol Skep garis miring 389 garis miring 4 Romawi garis miring 1999. Dikeluarkan pasca Indonesia reformasi tahun 1998. Secara garis besar, surat keputusan yang dibuat 9 April tahun 1998 tersebut berisi tentang Akademi Kepolisian yang mandiri. Sejak 9 April, Akademi Kepolisian sudah resmi menjadi institusi tunggal yang hanya terlibat dengan kepolisian, bukan kemiliteran. 10 April tahun 1999, Akpol dinyatakan terpisah dari Akmil, AAL, dan AAU. Serta teknis administrasi juga lepas dari Mako Akademi TNI diikuti dengan perubahan logo Akpol pada tanggal 24 Oktober tahun 2003 yang diresmikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Daibak Tiar. Berita palsu memicu polarisasi dalam masyarakat, kehilangan kepercayaan, dan terjadi kejolak sosial. Polri presisi sebagai cooling system, mengantisipasi penyebaran konten hoax, melakukan sosialisasi dan edukasi literasi pada masyarakat, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemilu 2024 harus dipantau dan dijaga. Kita tolak hoax, kita tolak fitnah, kita tolak saling merendahkan, saling menjelekkan, setuju. Stop hoax, saring sebelum sharing. Penyebaran berita hoax dapat mengakibatkan misinformasi, disinformasi, bahkan mengakibatkan retaknya kebindakaan. Cermat dan bijaklah dalam menerima dan membagikan informasi. Salam presisi. Sistem personil itu ada rekrutmen, rekrutmen, baru pelaksanaan proses pengginaan, proses pendidikan, baru penggunaan, baru pengakhiran. Nah ini muter-muter terus sebagai suatu sirkel. Nah kami itu proses-proses pembentukan. Nah kami menerima proses rekrutmen dilakukan oleh SSDM, baru dalam proses selama 4 tahun ini, kekurangannya itu kami sampaikan sesuai dengan tujuan pendidikan. Sehingga nanti proses rekrutmen itu kami memberikan feeding, masukan. soft kompetensi yang kami berikan itu, apa namanya, yang intelektual itu, kami, kurikulum itu selalu berubah sesuai dengan kepentingan. Ya tentunya, kurikulum itu disusun oleh LEMDiKlad Polri, bekerjasama dengan AKPOL. Karena kami adalah subsistem daripada LEMDiKlad Polri. Jadi ilmu-ilmu yang bersifat teknis itu selalu berubah di AKPOL. Karena perkembangan undang-undang, perkembangan modus kejahatan juga. Namun, hal-hal yang mendasar seperti saya bilang tadi tentang falsapa hidup, falsapa pedoman kerja kita itu enggak berubah. Triblata dan catur plastia. Lalu ilmu-ilmu dasar yang dibutuhkan oleh seorang praktisi hukum. Karena AKPOL ini adalah lembaga atau perguruan tinggi bersifat vokasi. 70% itu adalah praktik. 30% yang bersifat teori. Seperti itu. Jadi hal-hal yang dipraktikkan bagi mereka. Jadi, makanya lulusannya itu sebut sarjana terapan kepolisian. Bukan sarjana ilmu kepolisian. Beberapa kursus pendidikan sudah berkelas. Contohnya, kolam renang. Yang zaman kami taruhnya dulu enggak ada itu kolam renang. 50 meter dengan 9 lintasan. Sekarang saya melihat, wow, terus lapangan tembak. Di sini lapangan tembak ada tiga. yang bersifat simulasi, simulator. Terus itu yang untuk senjata panjang. Lalu untuk senjata yang model kita bilang itu semacam seperti IPSC. Yang dia tembak jarak dekat, tembak reaksi. Yang di zaman-zaman dahulu itu enggak ada. Dan itu sangat luar biasa. Lalu lapangan juga fasilitas yang untuk olahraga. Santelban-nya luar biasa. Di sini mungkin salah satu yang terbaik untuk Jawa Tengah ada di Akwal untuk santelban, Taruna lari. Lalu pelatih-pelatihnya juga adalah sarjana-sarjana olahraga yang sangat mengerti tentang kebutuhan Taruna. Taruna lari-pelatihnya juga adalah sarjana-sarjana. Satu, dua. Angka, o. Besok. O. Pimpinan Kapolri dengan panglima TNI itu ingin Polri sama TNI itu sinergi. Nah itu harus dimulai dari pendidikan. Nah Akademi Kepolisian dari sejak tingkat satu memiliki beberapa latihan atau kegiatan-kegiatan bersifat integratif dengan Akademi TNI. Dari mulai contohnya di pendidikan dasar keprajuritan atau militer atau kebayangkaraan kalau kita. Sejak tahun 2012 itu pendidikan itu dilaksanakan di Magelang. Tentunya di jaman saya di Duta Runa seperti itu juga. Lalu ketika Polri itu tadi tahun 99 Polri berpisah dari Afri itu dilaksanakan pendidikan basicnya sendiri oleh Akademi Kepolisian. Tapi sekarang tahun sejak tahun 2012 itu dilakukan pendidikan bersifat integratif namanya resimen canda di muka. Resimen canda di muka itu pendidikannya itu selama 17 minggu atau lebih kurang kurang lebih 4 bulan. Menurut penilaian saya pribadi sih kemampuannya lumayan ya. Bagus ya. Bisa diandalkan lah. Lalu ada drum corps cendrawasi. Dan ini cara kami juga salah satu menarik anak-anak SMA atau adik-adik dari yang mau masuk Taruna ini untuk menarik. Selain daripada tadi ketampilan dalam mengungkap kasus lalu pengetahuan di bidang penegakan hukum tapi kegiatan-kegiatan ekstra kulikuler itu memang menjadi sesuatu yang ekonik ya di sini ya. Contohnya ya drum band. Bagi saya itu Taruna itu intelektualnya bagus berintegritas dan mereka juga harus punya seni. Terima kasih telah menonton! Kita berbeda Berbeda suku Bahasa Budaya Juga agama Indahnya perbedaan Menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia Perbedaan bersemi indah Dari Sabang sampai Merauke Menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat Kita berbeda Tapi kita satu Bersama Polri Presisi Rajut kebinegaan sebagai satu keluarga Karena kita satu Indonesia Mari Mari satukan keragaman Dan menciptakan persatuan untuk Indonesia Salam Presisi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!